Turnamen Piala Bayangkara 2016 menjadi target serius PS Polri untuk unjuk gigi di sepak bola nasional. Tim bentukan kepolisian Indonesia ini terus berbenah untuk menambah kekuatan timnya agar mampu berbicara banyak ketika bermain di turnamen yang akan digilar bulan Maret mendatang. Berbeda dengan PS TNI yang didominasi para anggota TNI di dalam squadnya, PS Polri merekrut sejumlah pemain profesional berlebel bintang. Di antaranya adalah lima mantan pemain tim Nas U19 yaitu Maldini Pali, Hansa Muyama, Hargianto, Paolo Sitanggang, dan Fatur Rohman. Selain merekrut jeretan pemain Garuda Jaya, tim besutan Bambang Nurdianse ini juga memboyong tiga pemain dari Persipura, Jayapura. Di sektor pertahanan, beg naturalisasi asal Kamerun, Bio Paulin datang bersama kompatriotnya Domingos Magdawer. Sementara Roberti Nyopu Gliara dipilih untuk mengisi sektor gelandang. Saya tertarik dengan banyak tim, tapi untuk sementara saya gabung di sini karena mereka itu tim baru. Jadi mereka minta saya untuk bangtu mereka karena ada banyak-banyak yang gak pernah ikut event-event besar. Liga apapun karena mereka semua hampir 80 itu polisi semua. Jajaran manajemen PS Polri masih mengupayakan komposisi pemain PS Polri, mayoritas diisi pemain dari anggota polisi aktif. Namun Bandur sebagai pelatih masih menjalankan proses perekrutan pemain di posisi striker dan sayap. Dipokus ke kondisi, physical condition sekarang dan tentunya menyatukan bagaimana visi bermain secara tim gitu kan. Karena kan memang kebetulan kan pemainan dan tentunya banyak nih. Nah gak sulit lah untuk mereka bisa bekerja sama. Tetapi kan visi pelatih yang lama atau pelatih mereka yang pernah mereka tanggungkan beda sama saya. Itu aja sih. Turnamen Piala Bayangkara 2016 nantinya akan diikuti 10 tim besar di Indonesia. 9 klub sudah dipastikan tampil, sementara satu lagi merupakan pemenang dari turnamen Gubernur Kaltim. Ari Nugraha, Maporkan, Untuk NET.